Memasuki momen Idul Fitri 1444 Hijriah, arus pemudik yang menggunakan kapal laut di Pelabuhan Manado mulai menunjukkan tren peningkatan. Tren kenaikan jumlah penumpang ini terpantau di dermaga kapal tujuan ke Provinsi Maluku Utara. Salah satu kapten kapal dengan rute Manado Ternate yang diwawancarai Kompas TV mengatakan, kenaikan penumpang jelang Idul Fitri mulai terasa dua pekan sebelum Idul Fitri. Puncaknya arus mudik di Pelabuhan Manado dengan kapal tujuan Ternate diprediksi terjadi pada pekan ini. Jelas kalau hari-hari begini, pasti ada peningkatan beda dengan hari-hari yang lainnya. Tetap ada peningkatan karena itu sebelum mudik dari petugas pelabuhan itu telah melakukan uji petik untuk keselamatan pelayaran. Sementara itu, Kepala Kantor Kesih Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, Letkol Marinir Benyamin Ginting mengatakan, secara karakteristik wilayah jelang Idul Fitri biasanya terjadi kenaikan penumpang di Pelabuhan Manado, meski tidak signifikan jika dibanding saat momen libur Natal dan Tahun Baru. Secara umum, pada Idul Fitri tahun 2023, KSOP Manado memprediksi terjadi kenaikan penumpang sekitar 15% dibanding tahun sebelumnya. Dengan tren kenaikan penumpang di angka 15%, KSOP Manado menyebut ketersediaan armada masih relatif aman. Artinya belum dibutuhkan armada tambahan sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan penumpang. Nah, kita memang sudah mempersiapkan di Manado, ya walaupun dari data tahun-tahun sebelumnya, ketika kondisi lebaran seperti ini di sini memang tidak terpengaruh ya, artinya tidak ada peningkatan jumlah penumpang yang signifikan. Maksimal perhitungan kita hanya 15% ke bawah, begitu. Sehingga dengan kondisi armada yang sekarang, di mana faktornya paling tinggi baru di angka 50, artinya kalau ada kenaikan penumpang, 50% ke bawah saja dengan armada sekarang masih bisa diatasi. Di pelabuhan ini, terdata 20 armada siap melayani perjalanan mudik dengan tujuan Provinsi Maluku Utara, serta rute domestik menuju 3 kabupaten kepulauan di Sulawesi Utara, yakni Kabupaten Telaut, Sangihe, dan Sitaro. Yang namanya ketinggal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saya Valentina Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.